. Pergerakan kendaraan arus mudik hingga hamin 3 hari Raya Ibul Fitri 1445 Hijriah melalui jembatan Suramadu pada Minggu, 7 April 2024, sore, terpantau di dominasi kendaraan roda 2. Di prediksi, puncak arus mudik lebaran tahun ini akan terjadi mulai besok, Senin pagi. Perwira pengendali pos pengamanan lebaran 2024 di Simpang 4 Petapan, Ibda Teguh Miras mengungkapkan, lonjakan volume kendaraan, mewarnai arus mudik dari arah Surabaya tujuan Madura yang melintasi jembatan Suramadu hingga akses sepanjang 12 KM mulai terjadi sejak Sabtu, 6 April 2024, pagi. Teguh mengungkapkan, pergerakan mudik hingga hamin 3 hari Raya Ibul Fitri tahun ini, terjadi peningkatan arus kendaraan sekitar 40 hingga 60 persen. Pantauan di pintu keluar jembatan Suramadu sisi Madura, jalur untuk kendaraan roda 4 belum begitu padat. Situasi tampak berbeda pada jalur kendaraan roda yang disesaki para pemotor. Selain di Simpang 4 Petapan akses Suramadu, pos pengamanan lebaran juga didirikan di kawasan Pelabuhan Kamal, Kota Bangkalan, Kecamatan Tanjung Bumi, serta Kecamatan Belega. Sementara pos pelayanan dikonsentrasikan di jalur poros yakni di rest area Jalan Raya Desa Padurungan, Kecamatan Tanah Merah. Pak, hasil pantauan arus mudik hingga hamin 3 ini seperti apa Pak? Untuk arus mudik, hal ini juga ini. Arus laulitas sangat panjang sekali ya Pak. Dari arah Surabaya, Mereka memilihkan selang hari ini, lebih 40-40 persen. Ini diprediksi di akses Suramadu sampai kapan nih Pak? Arus laulitas padat ini Pak? Orang-orang rakyat yang ada di Surabaya. Orang-orang rakyat yang ada di Surabaya, yang ada di Surabaya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini.